Ini kita mau ngomongin yang serem jadi kayaknya agak kurang smile-nya nih Tapi aku mau nanya sama A, kalau menyebut kata pocong apa yang ada di benak A Yaitu, film-film hantu, terus loncat-loncat, nyeremin, benak darah-darah Banyak kan nonton film kali ya Film Indonesia pasti Dan sekarang kita mau bahas tentang asal-usul pocong Sebenernya pocong itu ada gak sih? Langsung kita lihat aja ya, ini dia Asal-usul pocong Pemirsa beriman, kata pocong pasti sudah tidak asing lagi di tengah kita Ya, secara otomatis ketika mendengar kata pocong Maka gambaran yang terlintas di kepala kita adalah Sesosok makhluk dengan kain kafan yang terikat di bagian kepala Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa asal-usul hantu pocong Yaitu orang yang meninggal dunia saat dimakamkan dan tali pocongnya tidak dilepas Sehingga arwah si mayat berkentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya Nah pemirsa, benarkah demikian? Banyak di antara keyakinan yang tersebar di masyarakat kita Yang hanya bersumber dari mitos dan tahayyul Atau sama sekali tidak didukung dengan dalil Baik Al-Quran atau hadis maupun keterangan pangsa sahabat Rasulullah Seperti fenomena tentang pocong ini Ya, sebagian masyarakat meyakini Pocong adalah jelemahan dari mait yang kain kafannya lupa tidak dibuka ketika dimakamkan Karena tidak dibuka maka dia gentayangan dan mendatangi rumahnya atau masyarakat lainnya Maka dari keyakinan ini, ada beberapa sisi negatif yang akan muncul Yang pertama, keyakinan mait kembali ke rumah setelah dimakamkan Ini termasuk keyakinan jahiliah yang telah diingkari oleh Allah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala perfirman yang artinya Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka Dia berkata Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia Agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan Sekali-kali tidak Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan Quran Surah Al-Mukminun ayat 99 hingga 100 Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya Mereka berharap akan dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian Sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya Namun itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya Kemudian Allah menyatakan bahwa Setelah mereka mati akan ada barzah Dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia Dan mereka yang sudah memasuki barzah tidak akan lagi bisa keluar darinya Tafsir Al-Shaqdi halaman 559 Dan yang kedua Keyakinan bahwa ruh mayid masih di dunia Maka keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam Bahwa orang yang meninggal Ruhnya berada di alam barzah Karena jelas Allah telah menegaskan bahwa ada barzah atau dinding pemisah Antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia Selanjutnya Masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka Ruh orang yang berperilaku baik Berada di tempat yang baik Dan sebaliknya Orang yang berperilakunya jelek Berada di tempat yang jelek Namun tetap saja Sebagian orang ada yang meyakini Pemirsa Dari pendapat tersebut Kita memang tidak dapat mengikari keberadaan pocong Karena jika benar pengakuan orang yang pernah melihatnya Kita tidak dapat menolaknya Dan mengikari hal ini sama halnya dengan menolak realita Namun Yang perlu diluruskan adalah Keyakinan di masyarakat Bahwa pocong merupakan jelmaan dari ruh orang meninggal Yang tali kafannya tidak dilepas ketika dimakapkan Karena jelas ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan akhidat Islam Karena itu Jika kita mengakui keberadaan pocong Maka yang harus diakini adalah Pocong bukan jelmaan roh manusia yang meninggal Nah pemirsa Lalu siapa itu pocong? Jawabannya Pocong adalah jelmaan jin Ya Jin menjelma dengan rupa pocong Karena jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain Sehingga bisa terindra oleh manusia Baik dengan dilihat, didengar, atau dirabat Seperti kisah Abu Hurairah Radiallahu Anhu Dalam hadis rewet Bukhari 2311 Bahwa beliau Pernah ditugasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjaga zakat Ramadan Malam harinya Datang seorang pencuri Dan mengambil makanan Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah Abu Hurairah berkata Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang ini pun memelas minta dilepaskan Karena dia sangat membutuhkan Dan punya tenggungan keluarga Maka dilepaskan Maka dilepaskan pencuri ini Siang harinya Rasulullah bertanya Pada Abu Hurairah Tentang kejadian semalam Telah diberi laporan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dia dusta Dia akan kembali lagi Dan benar saja Di malam kedua dia datang lagi Kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah Namun dia kembali memelas Sehingga ia dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah Hingga malam ketiga Dia pun datang lagi Namun kali ini tidak ada ampun Orang ini kembali lagi meminta dilepaskan Dan berkata Lepaskan aku Nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu Jika kamu tidak tidur Bacalah ayat kursi Sampai selesai satu ayat Maka akan ada penjagaan dari Allah untukmu Dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi Dan di pagi harinya Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian beliau bersabda Kali ini dia benar Meskipun aslinya dia pendesta Maksud dari hadis ini Yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin Yang menjelma menjadi bentuk lain Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan Jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk Sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya Firman Allah Ta'ala Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu Dari suatu tempat yang disana kamu tidak bisa melihat mereka Khusus pada kondisi bentuknya yang asli Sebagaimana dia diciptakan Fatul Bari 4489 Pemirsa beriman Jadi jelas ya Sebagaimana jin dapat menjelma seperti anak kecil Jin juga dapat menjelma menjadi makhluk yang lain Seperti yang diilustrasikan oleh manusia Seperti berubah menjadi wujud wanita berambut panjang Dengan wajah pucat Yang kemudian diistilahkan dengan kuntilanak Atau berubah wujud menjadi bentuk manusia Yang dibalut kain putih Yang kemudian diistilahkan dengan pocong Dan tentu saja Akan berbeda lagi dengan bentuk-bentuk hantu Yang dikenal di berbagai belahan dunia lainnya Sebagian ada yang mengilustrasikan Seperti vampir atau Dracula Namun apapun itu Yang jelas semua itu bukan bentuk asli mereka Tetapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan Pernah terlihat oleh manusia Sementara berbagai istilah yang beredar Seperti tuyul, kuntilanak, pocong, vampir, Dracula dan lain sebagainya Semua murni Hanya penamaan dari manusia Pemirsa beriman Jadi jelas ya Sebagaimana jin dapat menjelma Seperti anak kecil Jin juga dapat menjelma Menjadi makhluk yang lain Seperti yang diilustrasikan oleh manusia Seperti berubah menjadi wujud Wanita berambut panjang Dengan wajah pucat Yang kemudian diistilahkan dengan kuntilanak Atau berubah wujud menjadi bentuk manusia Yang dibalut kain putih Yang kemudian diistilahkan dengan pocong Dan tentu saja Akan berbeda lagi dengan bentuk-bentuk hantu Yang dikenal di berbagai belahan dunia lainnya Sebagian ada yang mengilustrasikan Seperti vampir atau Dracula Namun apapun itu Yang jelas semua itu bukan bentuk asli mereka Tetapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan Pernah terlihat oleh manusia Sementara berbagai istilah yang beredar Seperti tuyul, kuntilanak, pocong, vampir, Dracula dan lain sebagainya Semua murni hanya penamaan dari manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunny Terima kasih telah menonton!